Hai seperti ini teman-teman ya akhirnya akan mengental teman-teman memang kita kalau bikin bubuk gado-gado teman-teman itu harus sering-sering untuk mengadu ya teman-teman ya supaya apa yang dibawahnya itu enggak lengket enggak kosong gitu teman-teman Halo assalamualaikum berjumpa lagi ini teman-teman untuk bumbu gado-gado nya udah siap ya ini terutama ada kacang teman-teman ini tadi aku kacangnya bikin seperempat ya teman-teman ada santan ada gula merah dan gula merahnya aku pakai dua ya dua apa gua dua apa ini dua catakan seperti ini teman-teman ya ada garam ada tepung beras bumbunya ini ada cabai merah aku pakai lima biji ya terus sama bawang putihnya enam temen ini nanti teman-teman ini sebelum aku bikin bumbu gado-gadunya ini aku goreng dulu temen-temen ya ini dikoreng dulu obang putih sama cabai besar itu digoreng habis itu kalau nanti habis di goreng baru kita nanti bumbunya ini enggak di teman-teman ya aku blender ya jadi aku mau goreng untuk bumbunya ini dulu ya teman-teman ya disitu habis goreng kita mau blender untuk kacangnya ya teman-teman ya Oh iya teman-teman ini aku udah nyiapin untuk minyak gorengnya ya ini udah aku nyalakan untuk ompornya ini sudah panas kelihatannya baru mau masukin untuk cabai merahnya ya ini digoreng dulu teman-teman biar apa biar tak ungur ya sama kan bibisnya temen-temen kita tunggu dulu sembari aku nunggu untuk bumbunya ini digoreng teman-teman aku mau blender ini teman-teman untuk kacangnya ya kacangnya ini aku blender tapi enggak banyak-banyak enggak tuh temen-temen soalnya kan kalau kacang itu kan kalau di blender itu kan lengket ya biasanya kan lengket jadi aku kasih air ini temen-temen jadi ini apa separuh nanti dua kali mungkin ya untuk apa blender kacang yang ini temen-temen ini aku mau Oh ya temen-temen ini untuk gula merahnya ya gula merahnya aku masak dulu ya temen-temen ya saya kenapa dimasak dulu ini saya kan kadang-kadang ada ampasnya ya ampasnya dari gula merahnya itu kan kotor takutnya nanti kalau langsung dicampur ke bumbunya nantikan ada kotorannya kan juga enak ini kita nunggu-nunggu apa namanya ini larut baru nanti kita saring untuk dimasukkan ke bumbu kacangnya ya temen-temen ya kita tunggu dulu sampai mencair semuanya oh ya teman-teman ini hasilnya kacang yang udah blender ya sama bumbu-bumbunya temen-temen ini tadi aku caget besar sama bahan putih ya sekarang aku mau masukin untuk apa namanya gula merahnya ya temen-temen ya yang udah aku cairkan biar apa temen-temen aku saring gini biar nggak kotor loh masih ada kotorannya kan nah seperti itu temen-temen nah ini aku mau masak untuk bumbu kacangnya ya temen-temen bumbu gado-gadonya ini bumbu gado-gadonya aku mau kasih santannya temen-temen nah ini santannya aku mau taruh situ ya ini teman-teman bumbu gado-gado seperti ini temen-temen kalau dimasak seperti ini itu kas Surabaya ya kalau Surabaya seperti ini Kak nggak tahu kalau untuk daerah yang lainnya bikinnya seperti apa aku juga nggak tahu temen-temen kalau di daerah di daerah aku di Surabaya temen-temen ini seperti ini temen-temen ini kita nanti kita masak ini loko biar diaduk dulu biar apa biar merata ya aku mau nyalakan untuk pomponnya nah ini kita aduk gula merah tadi tuh teman-teman memang kita kasih gula merah dua soalnya kalau bumbu gado-gado kas Surabaya itu memang harus manis ya seperti itu temen-temen ini ini garamnya temen-temen aku mau masukin jadi bumbunya ya cuma itu aja tadi cabai merah sama bawang putih sama gula merah gula merah itu untuk untuk memaniskan ke bumbu gado-gadonya ya temen-temen ya seperti itu kita nunggu agak apa nanti mendidih ya kalau ini nanti mendidih baru aku mau masukin untuk tepung berasnya temen-temen nanti tepung beras itu ini di di apa dicairkan ya temen-temen ya ini dicairkan kenapa kalau dikasih tepung beras tepung beras itu supaya kental temen-temen kalau ini kan belum kental ya kalau seperti ini kan belum kental soalnya tadi kan dikasih santan sama apa namanya gula merah kalau dikasih nanti kasih tepung beras itu biar kental nanti kalau di apa dimakan itu rasanya biar kayak kecil temen-temen kalau bumbu gado-gadonya kalau kas Surabaya kan seperti itu temen-temen ya jadi kita masak dulu untuk bumbu-bumbunya ini nunggu dulu sembari ini nunggu mendidih baru aku mau masukin untuk tepung berasnya temen-temen ya temen-temen ini kan udah apa udah mendidih ya maksudnya itu udah mateng gitu loh untuk bumbunya aku mau masukin untuk tepung berasnya temen-temen ini gado-gado seperti ini temen-temen kalau dimasak dulu itu kas Surabaya ya jadi seperti itu kalau bikin bumbu gado-gadonya tapi kalau yang lainnya enggak tahu mungkin mungkin bikinnya beda-beda ya ada yang pakai cobek seperti ini kalau di Surabaya daerah sini kalau bikin bumbu gado-gadonya kalau kita masak dulu temen-temen kalau ini tadi kan aku bikinnya coba semerempat jadi aku blender bumbunya kalau bikinnya banyak kan enggak mungkin di blender ya temen-temen ya masih dibawa ke pasar baru untuk kita apa gilingkan di pasar ini habis ini nunggu mengental ya temen-temen ya kita nunggu mengental seperti ini temen-temen ya akhirnya akan mengental temen-temen memang kita kalau bikin bumbu gado-gado teman-teman itu harus sering-sering untuk mengadu ya teman-teman ya supaya apa yang dibawahnya itu enggak lengket enggak kosong gitu loh temen-temen karena ada apa kalau kalau nggak diadu-adu kan lengket gosong akhirnya ada pula merahnya tadi kan cepet gosong kalau seperti ini temen-temen ini hasil gado-gado aku ya ini kita udah dulu teman-teman kayak apa nanti kan ada ngelengong-ngelengongnya gitu loh ya ya seperti ini temen-temen kalau bumbu gado-gadonya ya akhirnya akan mengenai ini tadi aku bikin seperempat temen-temen ya bikin seperempat aja sudah segitu banyaknya temen-temen nih apa nak iya nanti anaknya iya iya nanti anaknya iya oke anaknya ikut aja temen-temen kita nunggu sampai matang ya temen-temen habis ini sudah mau matang ya 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 Alhamdulillah temen-temen untuk bumbu gado-gado ku ya pasrabaya sudah jadi temen-temen ini seperti ini temen-temen ini udah jadi ini sekarang aku mau bikin untuk sayurnya temen-temen ya tunggu 4 berikutnya ya temen-temen ya pemikin untuk apa namanya sayurnya Oh ya teman-teman Terima kasih banyak kalian sudah ngikutin apa video aku dari awal bikin cara bikin bumbu gado-gado ala aku ya temen-temen ya jangan lupa untuk like subscribe dan komen agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya ya temen-temen kuduakan buat kalian selalu diberikan kesehatan rezeki yang barokah amin yuk monggo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sampai ketemu lagi ya teman-teman selamat menikmati